Yo yo yo, hey guys, selamat datang kembali di NSTM Game Channel Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas 5 Pokemon terkuat di Pokemon Unite Season 7 Mantap buat push rank bagi kalian yang masih stuck di rank bawah ya guys ya Nah, dan sebelum itu ada baiknya kalian mandi dan berolah gigi terlebih dahulu Agar mendapatkan sensasi kesegaran yang haki ketika kalian menonton video ini Oh iya guys, sebelum menikmati video ini lebih jauh lagi Kalian tolong jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel ini ya guys Agar terus mendukung channel ini berkembang dan mendapatkan informasi serta video-video baru menarik lainnya di channel ini guys Langsung saja, check it out Oke, yang Pokemon pertama adalah IG Slash Terlintas kita lihat Pokemon ini terlihat sangat krempeng Walaupun begitu, kita tidak bisa menganggap enteng Pokemon ini Karena Pokemon ini memiliki damage yang sangat sakit Terutama dari ultimate ataupun skill satunya Untuk posisi dari Pokemon ini, kami menyarankan lebih baik diposisikan di dalam jangling Karena memiliki mobilitas yang cukup baik dan juga damage yang sangat luar biasa Terhadap memang Pokemon liar yang ada di hutan Namun, di satu sisi Pokemon ini terbilang cukup sulit untuk digunakan Karena penggunaan skill dari Pokemon ini membutuhkan timing yang baik dan manajemen cooldown yang baik juga IG Slash sendiri merupakan Pokemon IP Allrounder yang bisa menempat di semua lane Artinya, Pokemon ini sangat bagus untuk semua lane dan memiliki fleksibilitas serta bisa menyesuaikan kebutuhan tim Sekedar saran dari kami, ketika memainkan Pokemon ini Lebih baik kalian fokus pada leveling terlebih dahulu Agar kalian bisa mengoptimalkan skill-skill yang ia miliki Ada pun unit move dari eyeglass sendiri sangat berbahaya Karena bisa menuntukkan lawan dalam sekejap Asal lawan yang kita serang memiliki darah yang tipis Unit move dari eyeglass sendiri yaitu mengeluarkan pedang yang sangat besar Dan memantingkannya ke tanah Lalu semakin sedikit HP maka semakin sakit damage yang dihasilkan Nah, untuk skill 2 dari eyeglass sendiri yaitu white guard Merupakan timing yang sangat kuat yang membendung seluruh serangan yang akan musuh lancarkan kepada kita Selain bisa membendung seluruh serangan dari musuh Skill 2 white guard ini juga bisa mengetun musuh sebanyak 2 kali Eyeglass sendiri memiliki beberapa barometer di atas kepalanya Barometer ini berfungsi untuk meningkatkan defensive dan juga offensive dari eyeglass Dan eyeglass sendiri memiliki 2 bentuk Yang pertama bentuk tameng dan juga yang kedua bentuk pedang Ada pun yang pertama yaitu tameng Dia melakukan serangan menggunakan tameng Tapi damage yang dihasilkan tidak sebesar yang dimiliki oleh serangan yang menggunakan pedang Tapi kelebihan dari bentuk tameng ini yaitu mendorong musuh Serta meningkatkan defensive dari eyeglass sendiri Untuk bentuk pedangnya, dia menusuk musuh ke depan dan menghasilkan damage yang berkali lipat Oke next, kita lanjut ke Pokemon kedua yaitu Tiranitar Monster Pokemon yang terlihat sangat satu ini adalah Pokemon legendaris dari franchise Pokemon Dan juga termasuk Pokemon bertipe Allrounder Yang mana memiliki serangan jarak dekat Lalu, Tiranitar memiliki seimbangan yang baik antara serangan dan juga pertahanan Tapi memiliki kelemahan dari sisi mobilitas ataupun pergerakan dalam mencetak gol Bagaimanapun, Tiranitar tetap menjandang status sebagai salah satu Pokemon terkuat saat ini Dan mempunyai potensi untuk selalu memberikan damage yang masif kepada musuh Tapi, hal ini dibutuhkan timing dan presisi menyerang yang maksimal Mengingat Pokemon ini merupakan Pokemon tipis penyerang jarak dekat Agar kemampuan dari skill Tiranitar ini benar-benar secara efektif mengenai lawan Dengan kesimbangan yang Tiranitar miliki, ia mampu bertahan lama dalam pertempuran 5 lawan 5 Bahkan, dia sanggup melawan Pokemon dalam jumlah yang banyak Ketika menggunakan unit move, Tiranitar mendapatkan movement speed dan juga peningkatan damage dalam basic attack Jadi, musuh yang memiliki HP yang rendah akan mati dalam sekejap Skill 2 dari Tiranitar, yaitu perangkap pasir, memiliki jangkauan area yang cukup luas Dan selain itu juga memberikan efek slow kepada lawan Selain itu, skill 1 Tiranitar juga tidak kalah berbahaya dari skill lainnya Nah, skill ini yaitu skill yang memiliki 3 pasir penyerangan Semakin meningkat pasirnya, maka semakin luas jangkauan dan damage yang dihasilkan Dengan berbagai kompleksitas skill yang ia miliki ini Maka tidak heran Tiranitar menjadi salah satu Pokemon terkuat di game Pokemon Unite saat ini Nah, kita masuk ke Pokemon yang ketiga, yaitu Grand Ninja Grand Ninja adalah Pokemon yang masuk tipe attacker dengan damage basic attack yang terbilang sakit Pokemon ini juga merupakan penyerang spesialis jarak jauh Artinya, pemain dapat menggampukan serangan mereka dengan tim untuk hasil terbaik Selain itu, gaya bermain Grand Ninja ini mirip dengan gaya bermain layaknya speedster Yang mana kamu bisa menyelinap ke area backline dari lawan dan menculik Pokemonmu yang merepotkan Dengan gameplay seperti ini, Grand Ninja dapat membantu tim untuk mendapatkan kemenangan yang objektif Karena punya kecepatan tinggi dan damage yang terbilang besar Pokemon ini juga memiliki mobilitas yang tinggi serta kelincahan yang tidak dimiliki Pokemon lain Sehingga sangat sulit untuk dibunuh karena kombinasi skill yang ia miliki Grand Ninja bukanlah Pokemon yang kuat di early game Maka dari itu, lakukan farming secepat mungkin agar kalian dapat memaksimalkan potensi Grand Ninja saat berada di mid game menuju late game Unit move dari Grand Ninja sendiri yaitu melempar suriken air yang memiliki damage yang besar dan area F-EPEC yang cukup kuat Selain berguna untuk open war, unit move dari Grand Ninja juga bisa digunakan untuk kabur Lalu, skill 2 dari Pokemon ini cukup untuk menjengkelkan musuh karena dia bisa membuat kagebusin seperti Naruto ya guys Ada sekitar 2 cloning dari Grand Ninja yang akan keluar ketika kita menggunakan skill 2 ini Artinya, ketika musuh akan menyerang, mereka akan melakukan spam skill kepada Grand Ninja dan menyerang cloningannya Untuk skill 1 Grand Ninja yaitu berselancar ke depan menyergap musuh menggunakan gelombang air Dan memberikan damage yang cukup sakit Selain itu, ketika bisa meng-KO musuh, maka cooldown dari skill 1 ini akan ter-reset ya Oke, di Pokemon keempat ada Hupa Hupa adalah salah satu Pokemon bertipe support terbaik di Pokemon Unite sejauh ini Hupa menawarkan perperduan yang baik dari statistik dukungan dan mobilitas Namun, Hupa meruakan Pokemon yang terbilang sulit untuk dikuasai karena dibutuhkan estimasi penggunaan skill yang mumpuni Setelah kemampuan mengontrol yang baik Koordinasi dengan rekan setim merupakan hal yang sangat penting agar mendapatkan momentum bermain yang efektif Berkat berbagai variasi kemampuan komplit yang dimiliki Pokemon ini Tidak heran ia bisa menjadi pengubah jalannya pertandingan Dan tentu saja, semua ini bergantung dari orang yang memainkannya Kemampuan yang ia miliki baik berpindah tempat dengan cepat melalui portal ke base team Sehingga darah yang tadinya tipis bisa langsung terisi dengan penuh Selain itu, skill offensive boost yang juga ia miliki Yang mana memberikan skill pada rekan setim dan menambah movement speed Menjadikan Hupa sebagai salah satu Pokemon tertuat berkat sekudang konfliktitas skill yang ia miliki Tapi terlepas dari keahlian yang sangat berbahaya ini Semua tergantung dari tingkat pemahaman dari rekan setim Agar mendapatkan permainan yang sempurna Hupa sendiri tidak memiliki bentuk evolusi Unit move dari Hupa sendiri yaitu merubah bentuk dirinya menjadi raksasa Nah, ketika berubah menjadi raksasa Dia akan mendapatkan tambahan HP Serta ada evolusi skill yang terjadi di skill 1 dan skill 2 nya Untuk evolusi dari skill 1 nya Yaitu mengeluarkan 7 tangan Yang akan menyerang musuh berkali-kali Dan menstone musuh selama 1 detik Dan evolusi skill 2 Yaitu mengeluarkan laser secara horizontal dari kiri ke kanan Dan menghasilkan damage yang cukup sakit Dan menariknya lagi ketika kita menggunakan unit move dari Hupa ini Ada teleport ataupun portal yang akan timbul di samping kita Nah, fungsi dari portal ini untuk menjemput seluruh rekan tim Hupa Dimanapun mereka berada dan langsung berpindah tempat ke lokasi Hupa saat itu juga Tapi itu semua tergantung dari pemahaman rekan tim Hupa tentang utilitas dari skill tersebut Oke baik guys, kita masuk ke Pokemon yang terakhir yaitu Sharina Sharina sendiri merupakan Pokemon OP yang tidak kalah dari Pokemon sebelumnya Bentuk dari Pokemon ini seperti sebuah tumbuhan menyerang dengan tipe jarak dekat Ada pun dia ini masuk dalam kelas allrounder Dengan memiliki ahlihan sub-divabilitas yang tinggi Serta sustain dari ability-nya Membuat Sharina menjadi sangat sulit untuk dihadapi Ada pun pasif dari Sharina sendiri Yang mana mampu mereset cooldown dari skill yang sedang delay Membuat dia mampu bertubi-tubi menghasilkan damage area yang cukup luas Sharina menjadi sangat mematikan bagi tim musuh Apalagi jika menghadapi pertempuran satu lawan satu Otomatis Pokemon lawan tersebut akan modar sekejap Sharina juga memiliki unit move yang mematikan Yaitu dengan mengunci lawan tunggal dan membawa dia ke udara Serta menendangnya berkali-kali dan membantingnya ke tanah Bisa dikatakan berkat skill sustainability Serta ketahanan yang dimiliki Pokemon ini Membuat dia mampu bertahan dalam pertempuran 2 versus 1 3 versus 1 tergantung dari pilot yang memakai Pokemon ini Untuk laning dari Sharina Kami menyarankan lebih baik diposisikan sebagai carry team ataupun jungling Ketika menjadi jungling Sharina bisa menyergap musuh melalui maksemak yang ada di dalam map Adapun Sharina sebagai carry akan fokus pada kemampuan attacknya Untuk membasmi lawan yang bergerombol Atau membebaskan diri dari mereka Secara keseluruhan bisa disimpulkan Sharina merupakan salah satu Pokemon terkuat saat ini di Pokemon Unite Berkat sustainability skill dari Sharina Serta daya tahan tubuh yang kuat Membuat Sharina menjadi disegani di game Pokemon Unite ini Salam endless TM game Buat teman-teman yang menyaksikan video seru kita kali ini Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Dan jangan lupa yang belum makan makan dulu ya Supaya energi kalian terisi kembali dan hati kalian menjadi senang Oke guys sampai jumpa lagi di lain kesempatan Bye